Halo semuanya, selamat datang di channel GULING FOOTBALL GAME Bersama saya Ulam, balik lagi di eFootball 2024 Update versi ke 3.6.2 Jadi ini update yang minor Dan semua patch artinya harus diganti dari ePatch Football Team Unlocker, No Crowd, dan lain sebagainya Termasuk EVO Mod 3.6.4 Tapi disini tulisannya masih fully compatibility with the latest Konami Update 3.6.0 Makanya saya tunda-tunda terus ya buat bikin videonya Tapi waktu saya cek-cek ternyata emang ini update buat versi yang sekarang Jadi langsung aja kita bikin tutorial dan review ya Apa aja yang terbaru dari EVO Mod Sebelumnya saya udah bahas ePatch videonya yang ini Dan dari komentarnya banyak yang sekarang kurang puas dengan ePatch Mungkin problemnya orang-orang tuh masih main online-nya lebih serius atau kayak gimana ya Karena keluhannya tuh kayak kartu player of the week-nya itu hilang katanya Kalau pakai ePatch Makanya lebih pada enjoy pakai EVO Mod Jadi orang-orang nyuruh saya bikin EVO Mod aja bang EPatch mulai ada resiko dan lain sebagainya Memang sih ya karena ePatch menurut saya ini terlalu powerful ya Dia bisa menembahin tim, bisa buka lisensi, bisa dipakai main online Jadi pasti ada resiko dan ternyata resikonya hilang kartunya Jadi buat yang udah pakai ePatch dan merasa Wah kartunya hilang katanya Yaudah kalian bisa beralih ke EVO Mod aja Meskipun size-nya lumayan besar tapi Dia lebih aman katanya ya Lebih safe gitu Karena di video sebelumnya saya sudah melakukan tutorial Pasang ePatch Artinya kan di football saya masih pakai ePatch ya sampai saat ini Makanya saya akan kasih tutorial cara Untuk menimpa ya atau menjadikannya football original Yaitu dengan menimpa backup yang saya sudah siapkan ini Nah ini backup yang udah saya buat Tapi buat kalian yang bang saya lupa backup dan lain-lainnya Kalian cek link di deskripsi video ini Disini saya udah upload ya Lagi upload malah Nih file-file yang original ya Buat versi 3.6.2 untuk ePatch 24 Jadi buat yang pengen backup Kalian bisa download di Google Drive ini ya Nanti saya bagikan secara gratis Nanti timpa aja kayak saya caranya disini ya Ini cpk ya Berarti kita simpan di folder cpk cpk Nah kayak gitu ya cara backupnya Terus EFootball Kita timpa lagi ke file eFootballnya Ini file yang kemarin ya Kita hapus aja Nah kita timpa disini Buat yang original ya ini Terus ini ya Pack Kita masuk ke folder pack Di paste mulu ya EFootball24 Nah ini pack Kita copyin Dan bam Udah ya Maka Paste kalian Atau eFootball kalian itu Akan original lagi Sebelumnya kita cek dulu ya Buat membuktikan Apakah benar Udah Kembali seperti semula Mana eFootball Nah ini Kita cek dulu Apakah udah Kembali menjadi original Soalnya buat pake eFootball Jangan ditimpa-timpa ya Kalau ditimpa-timpa nanti Takutnya ada error Atau kayak gimana Makanya saya saranin untuk Jadiin dulu original Sebenernya ada cara yang lebih mudah Dari Steam ya Cuman Nah udah kan jadi original lagi Kayak waktu pertama kali Belum pake patch ya Nah kayak gini Udah sangat-sangat original ya Oke langsung aja Kita close dulu Game nya Nah Disini All in one ya Jadi gak usah download versi sebelumnya Kalau kalian versi 3.62 Gak usah download versi 3.6 Jadi langsung aja Download versi 3.6.4 ini Volley Compatible yang tadi Licensi ya Licensinya ada Detroit City FC Jadi ini tim dari Amerika kayaknya ya Terus Tuh Baju untuk Indonesia Ukraina Jepang Leeds Flamengo Plemera Estrella Madrid Atlantico Madrid City Udah di update Terus Licensi untuk Switzerland Bolivia Romania Tim-tim Euro ini ya Ada juga Panama Costa Rica Jamaika Terus Koma Amerika juga Dapet banyak ya Terus Dapet Font ya Font dan nomor yang Salah sebelumnya Update logo Terus Static Adboard Papan iklan ya Sama Minorfix dan Optimization Jadi Evo mode ini Paling main aman Jadi dia gak terlalu banyak Menembahin set-set dan lain sebagainya ya Gak terlalu banyak gimmick lain Disini ada Steam version Sama Microsoft Store Jadi Buat kalian yang install dari Steam Bisa ikutin cara disini Kalau yang pake Microsoft Store ya Download eFootball nya Kalian bisa Agak ribet sebenernya Kenapa kalian gak download di Steam aja Soalnya ini gratis Oke Karena saya udah download Jadi langsung aja Kita praktekan cara Install nya Nah disini ada 2 part Part 1 sama part 2 Kalian tinggal copy Eh klik kanan Extract Winrar Extract file Bam Satu aja Karena Kalau part-part gini ya Dia bakal mengekstract Sampai ke part Terakhirnya Yang disini part 2 Jadi Ada sekitar segituan Untuk size nya Ada 4,9 GB Hampir 5 GB Buat yang download Link nya ada di deskripsi Seperti biasa Nanti saya cantumkan ya Kayak biasa Nah udah Kita bisa hapus aja ini Biar gak memenuhi memory Nah ini kita klik Ini isinya ada CPK Sama Pack Nah Disini kita harus Backup lagi gak Kalau kalian udah punya Backup ya dari sini nih Ini kan hampir sama Ini DT200 Kita udah punya Yang original Tinggal yang pack ya Paling yang pack Disini ada 7000 000 0101 Ya 7000 Kita udah punya 0101 Berarti kita harus cari Pack yang 7000 Udah 0 0 0 ya 0 0 0 ini belum 0 0 0 nya apa Pack ya 0 0 0 pack Nah ini kita masukin ke video Buat di backup Terus 0 1 0 1 Ini 0 0 10 0 0 10 berarti 0 0 10 ya Kita backup semuanya Tiga tiganya Opin lagi kesini Ini Bebas dimana aja sebenernya Tapi ini buat backup aja gitu Jangan lupa di backup ya Kayak kasus yang itu tuh Yang di hack 3000 3000 3000 kita udah punya Belum Belum ya Nanti kita Backup lagi aja File 3000 Nanti File ini saya insya Allah Kirimin ke Ini ya Ke Google Drive Buat Backupannya Biar yang lupa backup Ada backupan dari saya Nah 3000 juga Udah di backup semuanya Nah Kalau di backup kan enak Jadi kalau kalian mau Ganti lagi jadi original Tinggal File dari sini Copyin lagi ke file E-Football Kayak gitu Oke Kita copy semuanya Ke file E-Football PEM Replace Ada 4GB lebih ya Hampir 5GB Dan Sekarang kita cek 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 ya Disini kan E-Football itu lebih ke baju sih Kayak baju Indonesia Kalau di update kemarin tuh Udah air SPO Jadi Lebih realistis Lebih up to date juga Oke Disini udah saya Copy semua ya Kesuali yang tadi Nantilah Saya update lagi kesini Nanti linknya ada di deskripsi Oke langsung aja Kita Ceki-ceki dulu Di E-Football nya Let's go Sorry ini videonya agak lama Tapi buat kalian yang Nonton sampai akhir Saya pastikan ini worth it ya Soalnya ini pengetahuan ya Lagi buat kalian yang Jarang baca Ini tuh jadi terapi Nah Udah jadi hitam Konami Saya kadang males Kalau Bacain komen Tapi Kelihatan Kalau orangnya tuh Bener-bener gak nonton Videonya gitu Jadi males ya Buat apa saya bikin video Tapi kamu bisa Komentar doang Ya Allah Gak habis thinking Oke Ciri-ciri EvoMod udah bagus itu Udah bagus Udah terpasang itu Phone nya agak beda ya Phone nya agak Putus-putus gitu Gak tau nama Jenis phone nya apa ya Tapi agak putus-putus gitu Untuk huruf-hurufnya Nah ini kayak gini Banyak update Kita Ambilin aja hadiahnya Ada misi yang udah Saya selesaikan Misi apa tuh Login Bukan misi yang Susah-susah Tapi males banget ya Login ke E-Football Kalau kalian gak ada Event atau gak ada Apa gitu Oke Udah terpasang ya Tadi tuh Ini gak Sekali lagi ini Gak ngebuka tim ya Nih Laga percobaan Tetap sama timnya Tuh Cuma ada 4 4 benua Misinya kayak gini Sama ya Logonya juga Bagus ya ini Logo Tim nasional Orang apa PSSI-nya lah Logo PSSI-nya Bukan logo negara ya Gokil juga Ini Argentina Paraguay Brazil Cari ya Wih Indonesia juga gini Lah emangnya Garuda Tapi kenapa gak Logo PSSI ya Oke kita lihat dulu Baju-bajunya ya Lawan apa ya Kita lihat Apakah ada Tim yang udah ada Bajunya lagi Ukraina Jepang ya Jepang Leads Flamingo Palmeiras Jepang deh Kita lihat ya Jepang Untuk bajunya Katanya udah update ya Jepang Ini JFA Oke Kita lihat apakah Untuk bola bisa diganti Waktu masih Tidak bisa diganti Bola Cuma ada 2 ya Tapi lumayan Terus Yang lainnya Gak bisa dibuka Seperti bias Stadion Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kayak biasa Lagi-lagi kayak biasa Oke Ini untuk baju AirSpo ya Untuk baju Jepang Yang baru katanya Kita kasih dia putih Nice Pemainnya apakah Udah di update Kayaknya sih Belum Riyandi Masih Saro Trisna Wahyu Prasetyo Markrok Sandi Walsh Yah Masih belum di update Shane Patenama juga Bahkan belum di update Sisanya sih aman ya Sandi Walsh Juga ada Coba mainin Sandi Walsh Di Mana Tantin Nasnawi Boleh Kita belum melihat Maraclock Real face Coba Masukin Maraclock Sadil Boleh deh Disini Terus Apa lagi ya Saya belum pernah lihat nih Sananta coba Kita belum pernah lihat Sananta Muka real face Nya Nice Eranoare Coba kita masukin Ke Saro Trisna Boleh Ambuaya Saya juga belum lihat Real face Sisa belakangnya aman ya Oke Untuk Timnas Jepang Kayaknya ini sama kayak waktu Ini ya Piala Asia Oke Coba kita lihat Ininya sih Bawaan dari Licensi AFC AFC ASEAN Cup Ini bolanya Orang ya Kita lihat Dita yang ulang Ini dia untuk Muka Maraclock Mirip banget ya Saro Trisna Sayangnya tidak real face Ini Jordi Amat Deskirido Elkan Ya Sandi Boss Mekureng Ternyata Arhan Malah Bagus Kamu Buaya Lumayan ya Maraclock Lumayan Sadiel Sadiel mirip banget ya Marciano Ya Not bad Dan Ternyata Sanante Tidak ada Untuk Timnas Jepang Mirip-mirip Semua ya Hampir rata-rata Mirip Bajunya juga Bagus ya Baju update-nya Jadi enak lah Untuk Kalian main ya Evo Mod Ini Harusnya sih Gak ada Yang aneh-aneh ya Gak ada kehilangan Karatu dan lain sebagainya Coba kita biarin Jepang untuk membuat gol Ya ampun Gagol Minamino Ada Sahro Trisna Ya Kira-kira kayak gitu Untuk video Evo Mod update ya Untuk versi Football yang sekarang 3.6.2 Oke Kayak gitu aja dulu sih Untuk video kali ini Cepet aja ya Oke Ini dia Review saya Dan tutorial Update ya Untuk Evo Mod 3.6.2 Ini Opsional ya Buat yang mainin E-patch Kalau kalian Gak mau kartu kalian hilang Kalian bisa pake Evo Mod Tapi buat saya Personally Gak terlalu Ngaruh ya Karena saya emang Gak Mainin Liga E-Football Segitunya gitu ya Jadi Menurut saya sih Fine-fine aja Kalau kalian gak main online Itu kayak gimana Kalian bisa pilih E-patch Tapi kalau kalian Mau main Yang gak ada kartu Yang kartunya Aman-aman aja gitu Masih merhatiin kartu Dan lain sebagainya Kalian bisa pilih Evo Mod Kayak gitu aja sih Untuk video kali ini Jangan lupa like Share subscribe Bagian para pecinta E-Football And show you In another video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax